Intro Idenya muncul dari siapa dan seperti apa proses Sejak tanggal 22 Oktober ya Bersamaan dengan resolusi jihad ya Bersamaan dengan hari santan nasional Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya saya selalu untuk pemirsa Ma'rufi Oficial Dimana pada kesempatan kali ini ada tamu spesial Yang dihadirkan di studio Ma'rufi Oficial Dengan saya, host Abdul Azim Dan juga tamu spesialnya adalah MBC NU Pekawangan Barat Yang punya inisiasi untuk membuat MBC itu membuat NUMAT NUMAT itu termasuk retail Usaha retail yang kemudian memberdayakan masyarakat untuk bisa membeli Dari oleh untuk warga NU Pekawangan Barat untuk Indonesia Kira-kira itu ya Ini menarik sekali tentunya Sudah hadir di studio Ma'rufi Oficial Kiai Abdus Somad Ya beliau adalah salah seorang ROIS Surya Di MBC NU Pekawangan Barat Juga ada Pak Muhammad Syafruddin Ini juga sebagai inisiator Sebagai pelaksana yang mendegani NUMAT NUMAT NU Pekawangan Barat Untuk itu kita langsung saja bisa menyapa Kiai Somad dan Pak Syafruddin Pak Yei, sehat selalu Pak Yei? Alhamdulillah Pak Syafruddin sehat Pak Yei? Alhamdulillah Alhamdulillah Meskipun kondisi Pekawangan Tadi malam hujannya begitu deras Sini juga mendungnya belum usai Tapi semoga Kota Pekawangan Tercinta Selalu diberikan keselamatan Kesehatan kita semuanya Baik Kiai Somad terlebih dahulu Nampaknya Terkait dengan NUMAT NU Pekawangan Barat Itu Idenya Muncul Dari siapa Dan seperti apa Proses Sehingga hari ini Sejak tanggal 22 Oktober Itu Kalau tidak salah Bersamaan dengan Resolusi Jihad Bersamaan dengan Hari Santeri Nasional Dilaunching Tepat di pukul 14.00 Oleh salah ya Saat itu Wali Kota Ketua PCNU hadir Untuk Melaunching NUMAT Idenya Muncul seperti apa Sehingga hari ini bisa Berjalan dan Luar biasa Sampusias masyarakat Menggogio Sama terlebih dahulu Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Tepat di pukul 14.00 Pendengar sekalian Yang berbahagia Alhamdulillah Dari kami Pengurus MBC Pekaluan Barat Mempunyai Gagasan Bagaimana Caranya Ekonomi Nadi ini Bisa Berjalan Bisa terangkat Kita Rembukan bareng Musyawara bareng Dan Akhirnya Tercetus Kita membentuk Satu Badan usaha Dan kita Bentuk Panitia Panitia kecil-kecilan Sampai Saat ini Kira-kira Sudah berapa Bulan pak Dua bulanan Lah Rencana itu Baru Alhamdulillah Kemarin Direncanakan Hari Santri Kita bisa Mengadakan Grand Opening Masya Allah Alhamdulillah Berkat doa Dari warga Nadi Dan Rasanya Setelah Berjalan Sepuluh hari Berjalan ini Antusiasnya Luar biasa Luar biasa Mohon doanya Mudah-mudahan Teman-teman yang belum Belanja Boleh aja ke sana Untuk Menyepot Terima kasih Terima kasih Pak Yusomad Kita langsung ke Pak Swafruddin Pak Swafruddin Kira-kira Dalam ranah Ide tersebut Ini kan untuk Membuat Nomad semacam itu Memberdayakan Dari olah Dan untuk warga Itu kan Dalam tanda kutip Cukup repot Ini bagaimana Strategi Dari Mengumpulkan Apa Sampai kemudian Mampu Mendirikan Dan mampu Mengisi Nomad tersebut Sehingga juga Masyarakat ini Antusias Karena ternyata Juga lengkap Komplet Yang ada di dalamnya Silahkan Pak Swafruddin Bisa dijelaskan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Para pemirsa Dan pendengar Yang kami hormati Alhamdulillah Kami pada saat ini Bisa Berada di Al-Ma'rufi Ya Ma'rufi Official Ma'rufi Official Yang mana tadi Telah disampaikan oleh Suryah MBC Barat Alhamdulillah Kita Pada tanggal 22 Oktober 2020 Tepat Jam 14.00 Kita secara resmi Telah Grand Opening NOMAD Kenapa Kita bikin Lembaga Keuangan Lembaga Ekonomi NOMAD Yang mana Tujuan kami Adalah yang pertama Ikut membantu Pemerintah Dalam mengentaskan Kesempatan Lewangan pekerjaan Yang kedua Adalah Kita ingin Meningkatkan Kesehateraan Khususnya Warga Nahdiin Di Pekalongan Barat Dan di Pekalongan Pada umumnya Kemudian Tak kalah pentingnya Adalah Untuk meningkatkan Kesehateraan Para Pemegang saham Karena NOMAD ini Kita bentuk Dengan sistem Modal Yaitu Jual saham Jadi Kita Buka Untuk Masyarakat Nahdiin Untuk ikut Memiliki Badan usaha NOMAD ini Salah satu Usahanya Karena Badan usaha Yang kami Dirikan ini Berbentuk PT PT Bina Ashabul Musyarokah Yang mana Salah satu Ijin usahanya Adalah Berbentuk Retail Minimarket NOMAD Tapi Selain Daripada Itu Kita sudah Siapkan Ijin Beberapa Jenis usaha Yang mudah-mudahan Insyaallah Impian kami Ini bisa terwujud Berkat doa Dan dukungan Warga Nahdiin Semua Khususnya Di Pekalongan Barat Kemudian Untuk NOMAD Kenapa Bersampai Sekarang Alhamdulillah Bisa Berdiri Itu memang Tidak Lepas Dari Dukungan Dan Doa Dari Segenap Pengurus NO Di Pekalongan Barat Dan PCNO Kota Pekalongan Dan Juga Berkat Dukungan Semua Warga Nahdiin Khusususnya Di Pekalongan Barat Dan Di Kota Pekalongan Yang mana Kami Punya Pemikiran Kenapa Kita Tidak Mendirikan NOMAD Itu Pertama Timbul Itu Seperti itu Padahal Warga Nahdiin Di Pekalongan Barat Dan Warga Nahdiin Di Kota Pekalongan Cukup Dominan Dan Cukup Besar Yang mana Dari Organisasi Lain Yang jumlahnya Lebih sedikit Bahkan Minoritas Mereka Bisa Mempunyai Lembaga Ekonomi Yang Sejenis Misalkan Dari Ide-ide Seperti itu Maka kami Punya Semangat Dan Motivasi Dan Punya Keyakinan Bahwa Kalau Warga Nahdiin Ini Punya Satu Usaha Seperti Enumat Insyaallah Dengan Rasa Kebersamaan Persatuan Dan Sari Memiliki Pasti Akan Bisa Berjalan Dengan Sukses Ini Yang Menarik Yang Tadi Masa Saham Ini Karena Ini Menjadi Satu Inspirasi Barangkali Kemudian MBC Pengambara Juga Inspirasi Untuk MBC Yang Lain Atau Barangkali Kemudian Ranting Yang Ada Nah Saham Ini Bentuknya Seperti Apa Ini Pak Saham Karena Untuk Membuat Toko Semacam Nomad Yang Besar Dengan Dua Lantai Dan Isinya Yang Lengkap Itu Kan Butuh Ratusan Ratusan Juta Atau Mungkin Hampir Menyentuh Angka M Diperkirakan Apalagi Kalau Bicaranya PT Kalau Tidak Saya Dengar Untuk Membuat PT Harus Ada Uang Di Saldo Itu 1 Miliar Kalau Tidak Membariskan Membariskan Para Warga NU Hingga Saham Terkumpul Sampai Terciptanya Nomad Ini Cerita Yang Menarik Yang Menginspirasi Yang Itu Betul Pak Adin Kami Juga Enggak Menyangka Kalau Sebesar Ini Supat Warga Nadi Pada Awalnya Kami Cukup Ragu Waktu Kita Luncurkan Untuk Jual Saham Kita Punya Draft Bahwa Kita Harus Jual Saham Sebesar 600 Lembar Per Lembarnya 500 Ribu Rupiah Berarti Berapa 500 300 300 Kita Terciptanya Seperti itu Awalnya Kenapa Kita Terciptanya Cuma 600 Karena Pada Prinsipnya Kita Belum Mempunyai Tempat Yang Milik Kita Sendiri Jadi Kita Masih kontrak Mudah-mudahan Insyaallah Tahun depan Bisa Kita Amin Semoga Dukungan Semakin Luar Biasa Karena Kita Dari Sejarah Membuktikan Di storiesnya Kita Dalam Waktu Seminggu Begitu Kita Lanceng Untuk Penjualan Saham Sudah 50% Langsung Terjual Dalam Waktu Seminggu Luar Biasa Alhamdulillah Berkandungan Warga Nadine Seperti Dan Pemilik Saham Itu Semuanya Warga Nadine Dari Mulai Banom Sampai Pengurus PCNU Ketua PCNU Pak Citaram Juga Ikut Pak Wali Kota Juga Alhamdulillah Ikut Rauh Suryah Juga Ikut Dan MWC Ranteng Banom Banom Semua Ikut Alhamdulillah Dukungannya Pokoknya Luar Biasa Dari Olah Datuk Warga Ini Yang Menarik Kesehat Barangkali Ikhtiar Duhir Saham Ini Kok Sampai Seminggu Sampai 50% Ikhtiar Batin Apa Kesehat Jadi Urusannya Urusannya Ikhtiar Batin Bagaimana Kesehat Barangkali Rumus Rumus Apa Ikhtiar Batin Seperti Apa Karena Ma'rufi Wishyel Channel Kesehat Tentu Akan Ditonton Oleh Banyak Warga Sehingga Inspirasi Inspirasi Yang Ditunggu Oleh Para Warga Terima Kali Mas Atif Ini Jopo Ini Kita Punya Perdoman Yang Namanya Al-Quran Jadi Kita Sebagai Pengurus MBC Seminggu Sampai Dua Minggu Sekali Hataman Quran Di Rumah Masing Jadi Ada Lislisan Berarti Satu Orang Satu Hataman Satu Orang Satu Juz Yang Sudah Selesai Membantu Yang Belum Selesai Kalau Sudah Selesai Nanti Kita Kumpul Berdoa Khutmil Quran Berarti Ketika Selesai Kumpul Untuk Dua 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 Ditentukan Nanti Takkan Sekian Ada Hataman Di Tempat A B Ini Ikhtiar Ke atas Iya Ikhtiar Lahirannya Kuah Batinannya Ke Udaranya Maksudnya Lewat HP-HP itu Ya kita Share Alhamdulillah Ternyata Yang Mau Baca Ikut Baca Quran Itu Daftar Pak Pak Saya Kalau Mel Baca Boleh 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 Caranya Gimana Dengan Ikut Aja Itu Kalau Ini Sudah Dibaca Yang lain Double Juga Tidak Apa Ini Luar Biasa Quran Kalau Dibaca Satu Jus Ada Pahalanya Satu Luar Biasa Dengan Energi Positifnya Quran Termasuk Itu Yang Iftiar Batin Yang Mampu Membantu Satu Sepertinya Begit Dengan Beberapa Kataman Luar Yang Ikut Daftar Beli Saham Walaupun Hanya Daftar Tapi Akhirnya Bayar Semua Kecuali Tapi Hari ini Sudah 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 Alhamdulillah Berarti Menggunakan Strategi Khataman Quran Dua Minggu Sekali Ini Juga Salah Satu Kunci Barangkali Para Wira Usahawan Pekawangan Banyak Pengusaha Pengen Tahu Rumus Ini Sepet Banget Salah Rumus Kisoma Dan MBC Barat Adalah Khataman Ini Asik Sekali Oke Pas Seperti lagi Kembali Bahwa Konsepsinya Kan Ada Dua Lantai Tuh Yang Bawa Itu Retail Yang Lantai Dua Untuk Ngopi Ngopi Untuk Warga NU Yang Pengen Ngopi Yang Pengen Rendukan Musawaroh Atau MBC Barat Ya Karena Intensitasnya Terus Bertemu Dengan Hajat MBC Numat Ini Itu Konsepsinya Bagaimana Agar Kemudian Warga Pekalungan Mengerti Barangkali Mau Ziaroh Ke Sapuro Mampir Ngopi Ngopi Dulu Kan Itu Ya Betul Sekali Mas Adin Jadi Kita Kontra Itu Ada Dua Lantai Yang Bawah Kita Gunakan Untuk NU Mat Yang Lantai Atas Kita Gunakan Untuk Ngopi NU Kopi Itu Judulnya No Cafe NU Kopi Itu Kenapa Seperti Itu Kita Sesuaikan Dengan Lingkungan Karena Waktu Kita Ijin Dengan Lingkungan Tetangga Tempat Wanti 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 Cuma Satu Tolong Jangan Digunakan Untuk Cafe Dan Nyanyi Kebetulan Kami Juga Tidak Sejalan Kalau Digunakan Seperti Itu Maka Kita Kemas Kebiasaan Kita Untuk Kumpul Dan Ngopi Kita Fasilitasi Dengan Bentuk Warung Seperti Itu Di Lantai Dua Yang Mana Kopinya Cukup Masyarakat Cukup Familiar Bagaimana Nanti Kopi Talil Ada Tadubro Ada Wedang Uwo Dan Jajanan Jajanan Tradisional Tapi Untuk Lantai Duanya Juga Naiknya Tidak 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 Jadi tadi Bicara Masalah Nilai Sekarang Jadi Bicara Dari Oleh Untuk Warga NU Jadi Ada nilai Pemberdayaan Tidak 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 Kira Kira Ada Rencana Apa Ketika NUMAD MBC Tingkatnya Pemulangan Barat Punya Ranting Jumlahnya Ada Berapa Ranting Di bawah Pemulangan Barat Ini Ada 13 13 Ranting Barangkali NUMAD Yang Besar Mewakili MBC Ini Bisa Memberikan Efek Positif Pemberdaya Sudah Ada Impian Ata Belum Terkait Itu Kalau Impian Pasti Kita Namanya Usaha Harus Punya Impian Karena Dengan Impian Kita Bisa Mencapai Deal Yang Kita Harapkan Impian Kami Adalah Nanti Dari Setiap Ranting Yang Ikut Memiliki Saham Itu Otomatis Mereka Akan Mendapatkan Hak Dividend Dari Keuntungan NUMAD Tersebut Itu Makanya Tadi Dari Warga NO Oleh Warga NO Untuk Warga NO Di Situ Jadi Pemiliknya Warga NO Nanti Keuntungannya Kita Bagi Juga Ke Warga NO Tentunya Kita Profesional Yang Mereka Memiliki Saham Otomatis Berhak Mendapatkan Tapi Yang Tidak Memiliki Saham Otomatis Tidak Mendapatkan Tapi Secara Makro Akan Tetap Bermanfaat Untuk Warga Nadine Secara Keseluruhan Karena Semua Perputaran Ekonominya Tidak Lepas Dari Warga Nadine Terangkali Kalau Berangkat Pemberdayaan Tentunya Kita Cukup Kelisah Ketika Banyaknya Usaha-usaha Retail Yang Dikuasai Pemudan Besar Yang Itu Cukup Membuat Resah Warung-Warung Kecil Yang Semuanya Saling Berdaya Tidak Dikuasai Pemudan Besar Yang Kemudian Mengambil Keuntungan Dari Warga Gitar Kalau Ini Konsepsi Pemberdayaan Dari Warga Indon Gimana Inisiasi Disitu Atau Betul Terima kasih Mas Jadi Kita Di Omad Ini Insya Allah Ada Beberapa Terobosan Yang Mana Manfaatnya Untuk Warga Nadine Khusususnya Yang Mereka Yang Yang Punya Warung- Kita Memang Produknya Kita Jual Ke Umum Ke Publik Yang Kedua Kita Ada Perlakuan Namanya Member Untuk Publik Yang Kedua Ada Member Lagi Untuk Para Pemegang Saham Dan Yang Ketiga Ada Member Lagi Untuk Mitra Ini Mitra Ini Nanti Bagi Mereka Khusususnya Warga Nadine Yang Mana Sudah Memberikan Masukan Kepada Kami Ingin Yang Mana Selama Ini Kulaan Atau Belinya Di Warung Yang Lain Ingin Belinya Di NOMAT Dengan Syarat Catatan Adalah Harga Kompetitif Lebih Bagus Dengan Itu Maka Kami Punya Inisiatif Nanti Kita Akan Bentuk Member Yang Namanya Member Mitra Jadi Khusus Yang Pemegang Member Itu Kita Perlakukan Khusus Seperti Grocer Seperti Itu Jadi Ada Bagaimana Kemudian Sosialisasi Kepada Warung-Warung Warga NU Yang Ranteng Ranteng Barat Atau Ranteng Lain Sehingga Nanti Bisa Menjadi Tempat Mitra Atau Tempat Kulaan Yang Kedua Ketika Bicara Masalah Pemberdayaan Warga Apakah Ada Barang-barang Yang Dijualkan Di NUMAT Itu Barang-barang Produk Daripada Warga NU Alhamdulillah Sampai Detik Ini Langsung Ada Respon Dari Warga Nadihin Yang Mempunyai Produk Dia Antaranya Adalah Batik Ranganis Itu Dia Produksi Untuk Peci Nautatululama Dan Banom-banom Itu Sudah Ada Stok Di Tempat Kami Kemudian Sarung NU Juga Sudah Di Tempat Kami Kemudian Yang Gak Kalah Pentingnya Begitu Kita Buka Untuk Beberapa Hari Dari PC NU Kendal Menghubungi Kami Siap Menyetop Untuk NU Mineral Dalam Bentuk Kemasan Lajam Lajam Ukuran Kita Sudah Apalagi Jajan Jajan Kalau UKM UKM Itu Ada Jajan Seperti Makanan Kering Itu Sudah Ada Juga Di Tempat Kami Yang Mana Produknya Adalah Dari UKM UKM Warga Nah Kita Berdaya Dengan Ekonomen Dili Dan Kita Masih Membuka Untuk Warga Warga Nah Dihin Yang Lain Misalkan Yang Punya Usaha UKM Produk Usaha Kecil Menengah Yang Makanan Ringan Ini Bisa Diderot Kepada Nomad Menghubungi Pak Safruddin Untuk Geisomad Bisa Langsung Sedaturahin Ke Nomad Di Jalan Irian Sapuro Jadi Sebelah Jembatan Sebelum Makam Sapuro Sebelum Gang Makam Sapuro Pokoknya Tempat Strategis Kurang Lebih 100 Meter Dari Pantura Ini Menarik Sekali Terakhir Pak Geisomad Pak Ketika Bicara Masalah Kebertaian Ekonomi Kita Ketahui Bersama Bahwa Warga NU Itu Yang Terdata Melalui Beberapa Survei Itu 90 Sampai 100 Juta Dari 250 Juta Penduduk Indonesia Kurang Lebih Memang 50% Warga NU Kalau Yang Lain Dari Non Islam Dari Organisasi Islam Yang Lain Kalau Kalau Kurang Lebih Ada 200 An Ribu Penduduk Berarti Kurang Lebih Seratusan Ribu Lebih Warga NU 150 Lebih Beranggal Ini Emang Database Masih Kita Jalankan Nah Harapan Pak Yesomad Dengan Konsep Pemberdayaan Dari Oleh Dan Untuk Warga NU Kira-kira Apa Yesomad Sehingga Warga NU Bisa Berdaya Itu Yesomad Punya Dau Apa Ditunggu Fatwan Dau Terima kasih Memang Di dunia Itu Ya Butuh Dunia Kalau Di dunia Tidak Punya Dunia Itu Kata Lepak Kru Ayak Apa Jangan Sampai Terjadi Karena Itu Semangat Yang Sudah Menyalah Nyala Di hati Warga Nanti Kita Tabung Alhamdulillah Ternyata Warga Nanti Itu Kalau Kita Bisa Mendekati Orang Yang Paling Mudah Diajak Kerjasama Kalau Kita Bisa Ngomong Istilahnya Karena Itu Harapan Saya Khususnya Di Bekalauan Ini Bisa Bangkit Tidak Terpuruk Seperti Sekarang Ini Usum Pandemi Tapi DMO Seolah Pandemi Itu Tidak Ada Semangat 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 Yang Mudah Kemudian Dari Doa Teman Teman Kita Yang Ada Di Sekitar Pekarungan Ini Bisa Di Ijab Oleh Yang Maha Kuasa Amin Terima kasih Yesumat Harapannya Luar Biasa Jadi Memang Kadar Fakru Ayabunah Kufran Jadi Kalau Kemudian Fakir Sangat Dekat Dengan Kekufran Jadi Itu Dawahnya Yesumat Bener apa Salah Pak Sabruddin Kadar Fakru Ayabunah Kufran Bener ya Apa Apa Salah Oke Yesumat Itu Wakamnya Pak Sabruddin Terkait Dengan Harapan Besarnya Tadi Yesumat Sudah Memberikan Fatwanya Dan Kira-kira Seperti apa Melihat Apa ini Antusias Warga Yang Begitu Luar Biasa Tentu Harapan Harapan Kedepan Kan Masih Banyak Apalagi PT Ashabur Musyarokah Tadi Tentu Sudah Ber-PT Ini Kan Bisa Memiliki Anak Anak Rencananya Apa Saja Harapan Harapan Kedepan Ya Terima Kasih Harapan Kami Pada Saat Ini Adalah Enumat Bisa Berkembang Sukses Maju Sesuai Harapan Kita Semua Kemudian Harapan Yang Lain Adalah Khususnya Di Pekalongan Barat Ini MBC Pekalongan Barat Dalam Naungan PT Bina Ashabur Musyarokah Ini Bisa Memujudkan Impian Di Usaha Usaha Yang Lain Selain Daripada Enumat Tapi Selain Daripada Itu Kami Harapan Dari MBC Barat Adalah Agar MBC Yang Lain Di Selatan Timur Dan Utara Bisa Memiliki Badan Usaha Yang Sejenis Seperti Ini Karena Dengan Adanya Enumat Yang Semakin Banyak Kita Akan Lebih Mudah Untuk Mencapai Keberhasilan Dan Kesuksesan Harga Bisa Lebih Kompetitif Karena Kita Bisa Order Secara Kolektif Itu Harga Otomatis Lebih Murah Kalau Kita Bisa Kolektif Lebih Banyak Dan Kuncinya Adalah Satu Kalau Kita Warga NU Bersatu Apapun Rencana Kita Pasti Bisa Terwujud Karena Kita Mayoritas Itu Kuncinya Disitu Karena Kita Mayoritas Kalau Kita Bersatu Misalkan Dalam Mewujudkan Dunia Ekonomi Usaha Pasti Akan Terwujud Karena Kita Mayoritas Bisa Terbukti Mereka Yang Minoritas Bisa Kenapa Kita Yang Mayoritas Bisa Mewujudkan Seperti Itu Dan Insyaallah Dengan Berkembangnya Usaha Usaha Yang Dimiliki Oleh Warga NU Di Pekolongan Para Pada Khusususnya Jelas Akan Berdampak Kepada Kemajuan Pengajuan Nilai Ekonomi Di Warga Nadiin Secara Kesemuluan Amin Amin Baik Pak Sabrudin Pak Yusomad Matur Suman Rowi Pun Di Studio Game Ma'rufi Dengan Nama Ma'rufi Official Jadi Di Youtube Nanti Bisa Dicek Segenap Para Pemirsa Dan Tentunya Pemirsa Juga Diengetkan Kalau Mau Siaroh Ke Sapuro Jangan Lupa Mampir Dulu Ke Nomad Entah Mau Beli Sambil Menunggu Teman Yang Lain Sangat Strategis Ini Bukanya Sampai Jam Berapa Ini Pak Kalau N Umat Kita Buka Jam 8 Sampai Jam Setengah 10 Sampai Setengah 10 Kalau Biasanya Sarkup Ini Main Itu Jam 12 Malam Ke Atas Kita Mempertimbangkan Untuk Karena Kita Profesional Kita Mempertimbangkan Untuk Efesiansi Biaya Betul Betul Oke Nah Tentunya Harapan Besar Bagaimana Kemudian Pemirsa Warga Pekalungan Dan Sekitarnya Kalau Saja Melewat Pantura Beluk Sedikit 100 Meter Ke Arah Makam Sepuro Kanan Jalan Menghadap Ke Barat Ada Numat Silahkan Bisa Berbelanja Dari Oleh Dan Untuk Warga Enus Semoga Harapan Besar MBCN Mekalungan Barat Dengan Pak Ibin Sebagai Ketua Tanvidian Pelaksananya Pak Asafrodin Dinumat Bisa Terlaksana Hajatnya Sukses Kobul Begitu Ya Dan Tentunya Doa Para Pemirsa Semua Doa Warga Nahjin Semua Sangat Diharapkan Agar MBCN Pekalungan Barat Ini Berdaya Juga Memberikan Energi Positif Bagi MBC Yang lain Khususnya Juga PCNU Kota Pekalungan Atau Warga NU Pekalungan Dan Kita akan Berjumpa Pada Kesempatan Yang lain Pada Tema-tema Yang lain Yang lebih Menarik Menginspiratif Untuk Warga Nahjin Khususnya Dan juga Warga Berkawan Barat Umumnya Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh